Semua orang mengobrol dan tertawa saat mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka benar-benar menyinggung pangeran Mingyue. Tapi siapa yang tahu jika putri Mingyue bisa membatalkan pernikahan dengan lancar? Lagi pula, ini bukan permainan anak-anak. Dalam banyak kasus, setelah pernikahan diatur, bahkan jika pihak yang lebih kuat meninggal, pernikahan tersebut tidak akan dibatalkan. Ini karena tujuannya adalah untuk membentuk aliansi melalui pernikahan. Selama pernikahan itu ada, hubungan itu akan ada. Dengan demikian, banyak orang akan menjadi janda bahkan sebelum mereka menikah ke dalam keluarga. Namun agar tidak menyinggung pihak lain, atau lebih tepatnya memanjat pohon, mereka tetap harus menyekolahkan putri mereka ke keluarga almarhum. Orang bisa membayangkan kehidupan seperti apa yang akan mereka miliki di sana. Adapun kekaisaran Kiong Utara, Kincuan tidak khawatir. Mereka tidak akan berperang karena masalah sekecil itu. Selain itu, Kincuan benar-benar tidak ingin terlalu memikirkan hal ini. Dia hanya akan menunggu dan melihat. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya, akan selalu ada jalan keluar. Selama itu tidak mengancam jiwa, semuanya bisa diselesaikan. Prasyarat untuk semuanya adalah hidup. Hanya dengan hidup seseorang dapat menyelesaikan semua masalah. Tanpa sadar, sebulan berlalu. Mereka sudah sangat dalam di Battlefield of Immortals. Mereka tidak perlu khawatir untuk keluar. Ketika waktunya habis, mereka bisa pergi secara otomatis. Mereka tidak bisa pergi lebih awal bahkan jika mereka mau. Selama bulan ini, Putri Mingyue Rukun dengan semua orang dan memiliki hubungan yang baik dengan Yu Luoxing. Semua orang hampir melupakan pangeran Mingyue. Hari ini, kelompok itu telah mencapai laut es yang tak terbatas. Itu adalah laut es yang tak terbatas. Kincuan melihat ketebalan es di bawah kaki mereka. Tebalnya lebih dari beberapa ribu meter. Ini berarti suhu di sini sangat dingin. Apakah kamu kedinginan? Kincuan memegang tangan Yu Luoxing. Tangannya sangat dingin. Sebenarnya, karena fisiknya, tangannya awalnya hangat. Dia tidak tahu apakah itu karena lokasinya, tapi tangannya dingin. Itu sebabnya Kincuan sangat khawatir. Tidak. Yu Luoxing menggelengkan kepalanya. Suhu di sini sangat rendah. Jika saya tidak salah, semakin dalam kita masuk, semakin rendah suhunya. Kincuan berhenti dan melihat ke depan. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa meskipun mereka kuat, mereka pasti akan merasa sedikit kewalahan. Kekuatan daosurgawi dan teror langit dan bumi ada di sini. Prajurit yang kuat seperti mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh cuaca. Mari kita berhenti sejenak dan bersiap-siap. Kincuan membuat keputusan. Kincuan mengeluarkan beberapa sumeru mustard seeds dan menggeledahnya. Dia juga melihat sekeliling untuk melihat apakah ada binatang aneh di laut es dan bagaimana mereka tinggal di sini. Segera, Kincuan menemukan beberapa binatang kecil dengan bulu khusus, dan matanya berbinar. Dia mengeluarkan sumeru mustard seed dan mengeluarkan beberapa bulu cerpelai yang langka. Hal-hal ini berharga dan indah, dan nilainya adalah untuk tetap hangat. Namun, dia tidak pernah menggunakannya, dan dia tidak tega membuangnya. Lagi pula, bulu binatang ini sangat berharga. Kincuan sangat senang. Dia mengeluarkan Snobjade Mingfur. Snobjade Ming adalah binatang roh, keberadaan yang dekat dengan binatang harta karun. Tubuhnya seukuran anak sapi, dan tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Namun, bulunya sangat menakutkan. Itu kebal terhadap pedang dan tombak, api dan air. Kemampuannya untuk menahan dingin jelas merupakan yang terbaik, karena Snobjade Ming hidup dalam ilusi suhu yang sangat rendah. Keterbatasan benda ini terlalu kecil, dan hanya berguna di tempat dingin. Namun, prajurit sangat tahan terhadap kekeringan, dan tempat biasa tidak akan bisa menggunakannya, tidak peduli seberapa dinginnya. Oleh karena itu, Kincuan tidak tega membuangnya, tetapi dia juga tidak menggunakannya. Dia menemukannya secara tidak sengaja, dan menyimpannya. Ada total tiga dari mereka. Tanpa ragu, Kincuan membuat yang pertama. The Way of Forging Spirit tidak hanya bisa digunakan untuk menempa baju perang, tapi juga bisa digunakan untuk menempa baju besi lunak, atau lebih tepatnya, untuk membuatnya. Namun, metodenya spesial, dan bahkan lebih merepotkan daripada membuat armor. Kincuan sangat serius, dan tidak ada yang mengganggunya. Sejak awal, dia melunakkannya, menyortirnya, melunakkannya dengan energi naga, mencucinya dengan energi spiritual, menghilangkan debu, dan memeliharanya di Chaos Furnace. Dia mengerjakannya sepanjang hari. Tidak sampai tengah hari keesokan harinya Kincuan menyelesaikannya, termasuk sepasang sepatu angin dewa angin yang mengalir yang terbuat dari bulu Ming Batu Giok Salju dan sebuah topi. Itu seputih salju, indah, bersih, dan memancarkan aura hangat. Di tempat yang menusuk tulang ini, itu benar-benar kekuatan yang sangat menarik. Kincuan berjalan mendekat dan menaruhnya di atas Yuluo Xing. Dia bahkan berjongkok dan membantunya memakai sepatu bot. Yuluo Xing tercengang dan bingung, terutama saat Kincuan berjongkok di depannya dan membantunya memakai sepatu bot. Pada saat itu, dia tidak tahu harus merasakan apa. Selama bertahun-tahun, dia jarang merasa seperti ini. Matanya sedikit merah, dan tempat lembut yang tidak diketahui di hatinya tersentuh. Changlan tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi Kincuan ini. Hanya saja pemandangan ini terlalu berdampak dan indah. Setelah membantunya memakainya, Kincuan berdiri dan berkata dengan prihatin, apakah kamu lebih hangat? Yuluo Xing menatap mata Kincuan yang hangat dan jernih dan tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar tersenyum. Di masa lalu, itu hanya senyuman tipis, tapi sekarang itu adalah senyuman yang nyata. Matanya sedikit merah, dan segera, air mata muncul di matanya. Dia benar-benar tersentuh. Pada saat itu, Kincuan benar-benar memasuki hatinya. Dia memandang Kincuan dengan bingung, tidak tahu harus berkata atau melakukan apa. Kincuan tersenyum dan membantunya merapikan kerahnya. Cantik, sangat cantik. Yuluo Xing bergerak dengan lembut, sangat lambat, tetapi juga sangat cepat. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Kincuan. Kincuan, ada apa? Sayang, apakah kamu tersentuh olehku? Aku tahu akan seperti ini. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Beri aku anak lagi, Kincuan berkata dengan lembut di telinganya. Senyum menggantung di bibir Yuluo Xing. Dia tahu bahwa Kincuan sengaja melakukan ini. Dia takut dia akan mengatakan sesuatu yang emosional. Mungkin dia tidak suka dia mengucapkan kata-kata terima kasih padanya. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia bersedia melakukan apa saja untuknya. Aku tersentuh olehmu, Kincuan. Mengapa kamu begitu baik padaku? Bagaimana kamu ingin aku bergaul denganmu? Suara Yuluo Xing sangat lembut dan lembut. Kincuan tersenyum. Dia bisa merasakan bahwa wanita ini seperti es dan salju yang mencair. Pada saat ini, memeluknya sepertinya memiliki seluruh dunia. Itu sangat aneh. Wanita ini memiliki sihir semacam ini. Kamu tersentuh olehku. Kalau begitu beri aku bayi lagi. Oke. Kata Kincuan sambil tersenyum. Oke. Yuluo Xing tidak membantah. Kincuan tersenyum. Lalu kapan kita harus mulai membuat anak? Ria Bao? Huligan Bao? Kincuan terus menempa. Dia menghabiskan beberapa hari menempa satu untuk semua orang. Semua bahan dipalsukan, kecuali Kincuan. Namun, Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa, tubuh yang murni, tinder, dan sembilan naga ilahi. Sembilan naga ilahi juga merupakan eksistensi dari yang ekstrim. Oleh karena itu, Kincuan tidak merasa tidak nyaman di dunia yang dingin ini. Dia masih merasa hangat di sekujur tubuhnya. Bagaimana denganmu? Changlan memandang Kincuan. 1652. Suanyuan Suandan yang lainnya juga memandang Kincuan. Aku tidak membutuhkannya. Rasa dingin ini tidak mempengaruhiku. Baiklah, aku memiliki fisik khusus. Tubuh yang murni, tubuh pria sejati. Aku tidak takut dingin, Kincuan tersenyum. Changlan memandang Kincuan, memutar matanya, dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku belum pernah melihat apapun yang bisa membuatnya bingung. Jangan khawatirkan dia. Yang lain menyukai pakaian yang terbuat dari snow jade Mingfur. Itu hangat, tetapi juga terlihat bagus. Kincuan masih mengenakan kemeja tipis seperti salju. Di dunia yang dingin ini, dia terlihat lebih anggun dan dunia lain. Apakah kamu kedinginan? Tanya Yuluo sambil dengan lembut menarik tangan Kincuan. Lihat tanganku, hangat, dengan fisikku, meski sepuluh kali lebih dingin, tidak masalah. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. Faktanya, Yuluo Xing secara alami merasakannya, tapi dia sedikit khawatir. Sekarang dia mendengar Kincuan mengatakan ini, dia tahu bahwa dia baik-baik saja. Dia tersenyum pada Kincuan, senyum di wajahnya tipis, membuat Kincuan merasa bahwa dia benar-benar selembut air. Changlan dan Princess Bright Moon tidak berkembang terlalu cepat. Mereka masih berteman, jadi ada baiknya Suanyuan-Suan berada di antara mereka. Itu tidak akan membuat keduanya tampak begitu canggung. Namun, Suanyuan-Suan juga tahu bahwa dia harus mencari pasangan lain. Kalau tidak, ketika Changlan dan Permaisuri bulan cerah terjebak bersama, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Bukankah itu sangat sepi? Kincuan dan yang lainnya terus maju. Harus dikatakan bahwa kemampuan penempaan Kincuan sangat bagus. Selain itu, Snow Jade Ming Fur sangat kuat. Sekarang, mereka tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Mereka bahkan merasa hangat dan nyaman tak terlukiskan. Dari seginilai, pakaian itu sangat mahal. Belum lagi bahannya sendiri sangat bagus, hanya bajunya saja. Banyak tempat yang tidak bisa dimasuki karena hawa dingin. Namun, jika mereka memiliki pakaian itu, mereka bisa masuk dan mungkin menemukan harta karun yang berharga. Lihat, Istana Es. Suanyuan-Suan menunjuk ke gambar kabur dari Istana Es di kejauhan. Kincuan mendongak, mata emasnya memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas bahwa itu memang sebuah Istana Es. Namun, itu adalah sekelompok Istana Kristal Es. Mas, meskipun dia bisa melihat mereka, butuh setidaknya tiga hari untuk sampai ke sana. Jelas bahwa jaraknya tidak dekat. Ayo kita lihat, tapi semuanya, hati-hati, kata Kincuan. Zaufu melepaskan beberapa binatang buas dan bayi naga, terutama untuk melihat apakah ada bahaya. Jika ada, dia akan bisa mengetahui sebelumnya dan membuat rencana ke depan. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat binatang kecil berlarian dari waktu ke waktu. Ada semua jenis binatang kecil. Tingkat kultivasi binatang kecil ini tidak tinggi, tetapi bulunya sangat istimewa. Dalam iklim seperti ini, jenis binatang kecil yang lemah ini hidup dengan sangat bebas. Tanpa sadar, tiga hari berlalu. Sekarang dia bisa melihat Istana Es dengan sangat jelas. Istana Es ini setinggi kristal, sangat indah dan megah. Ada lebih dari seratus dari mereka, yang membuat Kincuan merasa bahwa mungkin sekelompok makhluk aneh pernah tinggal di sini. Tapi sekarang mereka semua kosong. Pembangunan Istana Es ini sangat istimewa. Kincuan hanya bisa menghela nafas betapa kuatnya orang yang membangunnya. Ini adalah bongkahan es besar yang berusia lebih dari seribu tahun dan diukir. Apakah ada harta karun di sini? Kincuan penasaran dan bersiap untuk melihatnya. Tapi dengan sangat cepat, dia merasa ada yang tidak beres. Binatang harta karun semuanya ada di sini dan dia tidak mendapatkan informasi khusus. Apakah tidak ada harta karun? Tapi dengan sangat cepat, Kincuan mengerti. Binatang harta karun baru saja mencapai tempat ini. Harta karun tidak begitu mudah ditemukan. Bahkan binatang harta karun mungkin tidak mudah ditemukan. Istana Es itu seperti kristal es. Seseorang tidak dapat melihat apapun dari luar karena tidak transparan. Istana Es di sini terbuka dan ada banyak tingkatan. Sebenarnya ada tanda-tanda orang yang tinggal di sini, tapi seharusnya sudah lama sekali. Battlefield of the Immortals, ini adalah sisa sejarah. Ini adalah tempat yang nyata, tetapi saat ini, Kincuan tahu bahwa seseorang hanya dapat memasuki tempat ini dari pintu masuk tertentu. Karena orang tinggal di sini, maka pasti ada beberapa hal yang tertinggal. Orang macam apa yang memerintah Istana Es ini? Kincuan sangat penasaran. Dia mencari, sedikit demi sedikit. Bahkan jika dia bisa menemukan beberapa buku, dia bisa mengerti siapa yang tinggal di sini. Dia tidak menemukan harta apapun, tapi dia menemukan beberapa buku. Bagaimanapun, Kincuan tidak ada hubungannya dan mengambilnya untuk dibaca. Dia benar-benar tertarik dengan apa yang dilihatnya. Buku ini berbicara tentang waktu yang lama. Adapun waktu spesifiknya, Kincuan tidak tahu. Dia hanya bisa yakin bahwa itu sudah lama sekali. Orang-orang yang tinggal di sini adalah ras manusia salju. Kincuan pernah mendengar tentang legenda manusia salju sebelumnya. Perlombaan manusia salju tinggi dan secara alami bagus dalam kemampuan es dan salju. Di zaman kuno, ras manusia salju adalah eksistensi yang kuat yang berperang melawan kekuatan jahat. Ada banyak catatan manusia salju di buku, tapi mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini saat ras Frost Dragon muncul. Apa yang terjadi setelah itu tidak dijelaskan, tetapi banyak hal yang disebutkan. Medan Perang Keabadian, mungkin di zaman kuno, atau mungkin setelah zaman kuno, ada kekuatan jahat yang berperang melawan kekuatan jahat. Dapat dilihat bahwa ada kekuatan jahat yang menakutkan di dunia ini, serta Frost Dragon Rache. Ini membuat Kincuan menantikannya, tetapi dia juga sedikit khawatir. Dikatakan bahwa Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga berperang melawan salah satu kekuatan jahat utama, bahkan pemimpin kekuatan jahat, Istana Naga Iblis Sembilan Surga, Naga Iblis Berkepala Sembilan, Naga Iblis Bersayap Dua Belas. Tampaknya ada lebih dari satu kekuatan jahat, jadi Kincuan sangat mengkhawatirkan Cu Si, King Zu, dan Tan Tai Huang Ching. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menemukan mereka. Pada akhirnya, sebuah kalimat tiba-tiba muncul. Karena kamu ditakdirkan, aku akan memberimu hadiah ucapan. Pergi ke Istana S di tengah, masuk satu langkah, satu langkah ke kiri, tiga langkah ke kanan, lalu lima langkah ke depan dan satu langkah ke belakang. Gunakan 10% dari kekuatan Anda untuk langkah pertama, lalu tambahkan 10% dari kekuatan Anda untuk setiap langkah yang Anda ambil setelah itu. Kincuan berjalan keluar dari Istana S, lalu melayang ke udara dan melihat ke bawah ke Istana S di bawah. Istana S di tengah tidak sulit ditemukan. Setelah menemukannya, Kincuan masuk, satu langkah ke kiri, tiga langkah ke kanan. Dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dengan setiap langkah, dan ketika langkah terakhir mendarat. Pa! S di bawah kakinya hancur, memperlihatkan kompartemen kecil gelap, dan di dalamnya ada sebuah buku biru. Ada empat kata tertulis di atasnya, Iseal Explosion. Membalik-baliknya, ekspresi Kincuan sangat menarik. Ini sebenarnya adalah keterampilan pertempuran terkuat dari perlombaan manusia salju, menggunakan kekuatan S untuk membekukan lawan. Apakah pembekuan itu berhasil atau tidak, itu akan menyebabkan ledakan, dan ketika ledakan itu terjadi, ada kemungkinan untuk melumpuhkan lawan. Saat ledakan terjadi, itu akan menyebabkan damage yang besar, dan saat freeze berhasil, lawan tidak akan bisa bergerak. 1653. Kincuan secara alami menyukai Icebound Explosion ini. Meskipun buku itu mengatakan bahwa dia akan diberi hadiah ucapan jika dia ditakdirkan, hadiah ucapan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh siapapun. Seseorang harus memiliki fisik tipe S di dalam atribut air untuk mengolahnya. Kincuan bisa mengolahnya. Lagi pula, sembilan posisi naga ilahi memiliki pil kaisar emas naga leluhur tipe air. Sembilan posisi naga ilahi memiliki elemen air. Selain teknik penyempurnaan ilahi lima elemen, bendera abadi lima elemen, dan yin dari dao besar yin yang mewakili air sampai batas tertentu. Air dan api terkadang mewakili yin dan yang. Oleh karena itu, Kincuan dapat mengolahnya. Dia juga memiliki tubuh tiran yang luar biasa, itulah sebabnya keterampilan tempur ini membuat Kincuan sangat bersemangat. Selama dia mengolah keterampilan tempur ini dengan baik, membunuh orang dengan bayi naga hanya akan memakan waktu sekejap. Hmm. Yu Luoxing juga bisa mengolahnya. Dia memiliki tubuh yin ekstrim yang langka dan tubuh es yin misterius. Sampai batas tertentu, dia sangat cocok untuk Icebound Explosion ini. Jika Kincuan tidak memiliki tubuh tiran yang luar biasa, dia pasti tidak akan cocok dengan Yu Luoxing. Dia bisa berkultivasi dengannya. Changlan dan yang lainnya tidak cocok. Kincuan membolak baliknya dan menanamkannya di benaknya. Kemudian, dia memberikan Icebound Explosion kepada yang lain. Setelah menyebarkannya, akhirnya kembali ke tangan Yu Luoxing. Untukmu, Kincuan tersenyum. Apakah kamu tidak membutuhkannya? Yu Luoxing bertanya. Saya sudah menghafalnya. Saya bisa berkultivasi tanpa ini, kata Kincuan. Yu Luoxing tidak terlalu terkejut. Dia telah melihat orang-orang dengan ingatan yang baik. Selain itu, tidak banyak konten dalam Icebound Explosion. Sebenarnya banyak orang yang bisa mengingatnya setelah membacanya sekali. Mereka menggeledah istana es beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang berguna. Pada akhirnya, mereka menyerah. Tanpa sadar, mereka telah tinggal di sini selama setengah bulan. Mereka tidak perlu khawatir tentang makanan. Beberapa hari ini, mereka beruntung. Kincuan membuat makanan untuk mereka makan. Ini adalah pertama kalinya Putri Mingyue memakannya. Dia terkejut melampaui kata-kata, pria ini kuat, kuat dalam menempa, kuat dalam memasak. Saat mereka bergerak maju perlahan, Kincuan mengembangkan Icebound Explosion. Dia dengan cepat memahami dasar-dasarnya. Dia berdiskusi dengan Yu Luo Xing sambil berkultivasi. Dikatakan bahwa efisiensi pria dan wanita bersama-sama sangat tinggi, dan memang demikian. Pemahaman dan pencapaian Yu Luo Xing dalam daubela diri sangat tinggi. Keduanya berkomunikasi satu sama lain, belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan mereka, benar-benar menunjukkan efek satu tambah satu sama dengan dua. Yu Luo Xing adalah orang pertama yang memasuki sekte tersebut, dua hari setelah Kincuan. Itu satu bulan kemudian. Kedua pecahnya segel S mereka telah mencapai alam sekilas pertama. Meskipun Icebound Explosion adalah keterampilan tempur, itu sebenarnya milik daubesar S dan salju karena wilayahnya sama dengan daubesar. Pecahnya Icebound Yu Luo Xing sangat kuat karena konstitusinya, dan dia saat ini mencoba untuk menggabungkannya ke dalam sitarnya. Tak perlu dikatakan, Icebound Rupture Kincuan menakutkan hanya dengan mengandalkan tubuh tiran yang luar biasa. Selain itu, sangat nyaman digunakan. Kincuan sangat menyukainya. Icebound Rupture sendiri sangat kuat, terutama saat meledak. Itu memiliki kemampuan untuk mengabaikan pertahanan sampai batas tertentu. Kemampuan ini menjadi sangat menakutkan saat digunakan oleh Kincuan. Kincuan memikirkan kemampuan Icebound Rupture. Icebound Rupture sendiri adalah skill tempur yang menakutkan. Kekuatan serangannya sangat kuat, dan ketika meledak, itu bisa mencapai kerusakan beberapa kali atau bahkan lebih. Ini tidak diperbaiki, tetapi tergantung pada konstitusi dari seniman bela diri yang menggunakan Icebound Rupture dan kemampuan lainnya. Awalnya, Kincuan tidak tertarik dengan kekuatan serangan dari kemampuan ini. Sebaliknya, dia tertarik pada kemampuan Icebound dan Rupture. Lagipula, kekuatan serangan bayi naga sudah pasti cukup, dan kekuatan serangan dan kontrol Kincuan's Golden Dragon Finn juga sangat bagus. Namun, apa yang tidak diharapkan Kincuan adalah bahwa Icebound Rupture itu sendiri sangat menakutkan. Saat meledak, bisa langsung melukai organ dalam target atau bahkan membunuhnya. Saat mereka berjalan dan berkultivasi, Harta Karun mencari Harta Karun. Mereka menemukan beberapa barang kecil, tetapi kebanyakan dari mereka adalah binatang buas. Beberapa hewan liar di lautan es cukup enak. Pada akhirnya, mereka berhenti mencari Harta Karun dan hanya mencari hewan liar untuk dibawa kembali ke Kincuan untuk dimasak. Ini membuat Kincuan sedikit terdiam. Karena suasana hatinya sedang baik, Kincuan tidak menolak. Apalagi dia ingin mencobanya juga. Mereka akan pergi dalam setengah bulan. Pada saat itu, mereka akan secara otomatis dikirim keluar dari Immortal Battlefield dan kembali ke tempat mereka masuk. Mereka sudah berada di kedalaman laut es ilahi. Tempat ini bahkan lebih rendah, dan lapisan esnya lebih tebal. Bahkan mata dewa emas Kincuan yang baik hati tidak bisa melihat akhirnya. Berhenti. Kincuan berteriak agar semua orang berhenti. Dia merasa sedikit gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia tidak merasa seperti ini dalam waktu yang lama. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat perasaan ini. Perasaan ini tidak baik. Dia tidak menyukainya. Dia telah mendapatkan cukup keuntungan dari Immortal Battlefield kali ini. Jadi dia tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi pada akhirnya. Kincuan, ada apa? Yu Luoxing memiringkan kepalanya untuk melihat Kincuan. Aku merasakan bahaya mendekat. Semuanya, ayo kembali. Kincuan dengan tegas menarik Yu Luoxing kembali. Yang lain tidak keberatan. Mereka mengikuti Kincuan kembali. Mengaum. Setelah beberapa langkah lagi, mereka mendengar raungan binatang yang dalam. Tampaknya datang dari kedalaman neraka. Kaca. Suara yang menakutkan dan keras terdengar. Ini adalah suara es pecah. Itu datang dari bawah, dan itu sangat jauh. Ayo pergi. Ekspresi Kincuan berubah. Dia memanggil Dragon Fins lima warna dan memberikannya ke dua belas posisi Dewa Bunga dan posisi Dewa Array. Dia dengan cepat terbang kembali. Kaca. Suara es pecah menjadi semakin menakutkan. Rasanya seperti akan segera mencapai permukaan. Mata Dewa Emas Kincuan memandang ke tanah, ingin melihat sesuatu. Dia melihatnya. Kulit kepala Kincuan mati rasa. Dia tidak tahu binatang iblis macam apa itu. Dia tidak bisa melihatnya, tapi ada puluhan ribu tentakel. Mereka memanjang dari kedalaman lautan es. Setiap tentakel seperti naga raksasa, bergegas menuju mereka melalui es yang hancur. Jarak antara mereka menyusut dengan cepat. Namun, Kincuan tidak peduli. Dia membiarkan Dragon Fins lima warna terbang secara diagonal ke atas. Mereka terbang kembali, dan ketinggian terus meningkat. Dengan cara ini, saat mereka menembus es, mereka akan memiliki penyangga. Saat itu, mereka sudah sangat tinggi. Hal-hal itu harus memiliki batas jarak. Yang lain juga gugup. Lagi pula, situasi saat ini sedikit meresahkan. Bang, bang. Es yang hancur melesat ke langit. Tentakel itu seperti ular sanca dan naga raksasa, bergegas ke arah mereka. Meski mereka masih sangat jauh, kecepatan mereka sangat mengerikan. Kincuan juga memeras otaknya. Dia sudah lama tidak merasakan perasaan merinding itu. Ini juga berarti bahwa situasinya sangat berbahaya. Pekikan. Dragon Fins lima warna juga menjerit gelisah. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berada di tengah tentakel. Sebaliknya, dia berada di tepi. Hanya ada beberapa tentakel yang bergegas ke arah mereka. Ini membuat Kincuan merasa beruntung karena dia bertindak cepat. Jika dia lebih lambat, dia akan dikepung. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Hal-hal yang tidak diketahui di dunia ini terlalu menakutkan. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. 1654. Mengaum. Raungan naga ilahi yang mengguncang jiwa itu bergema di langit. Tentakel pengisian tiba-tiba bergetar. Setelah jeda singkat, itu menyerang Kincuan dengan lebih ganas. Kincuan sedikit terkejut. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan Golden Dragon Fin menuju tentakel besar. Dragon Sparrow lima warna melarikan diri dengan cepat. Ledakan. Golden Dragon Fin melilit tentakel, tetapi yang mengejutkan Kincuan, Golden Dragon Fin kehilangan efeknya untuk pertama kalinya. Meskipun Golden Dragon Fin tajam dan lentur, dibandingkan dengan tentakel, itu seperti membandingkan tanaman merambat dengan pohon kuno yang mengjulang tinggi. Itu melilit tentakel, tapi sepertinya tidak mempengaruhi pohon kuno yang mengjulang tinggi itu sama sekali. Tentakel besar seperti ular naga terus menyerang Kincuan, membawa Golden Dragon Fin bersamanya. Namun, Kincuan masih melihat perbedaannya. Bagian dari tentakel besar yang dibungkus oleh Golden Dragon Fin berdarah. Itu hanya luka kecil, tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa ketangguhan dan ketajaman Golden Dragon Fin masih menakutkan. Itu terlalu cepat. Kincuan melihat tentakel yang sedang mengisi daya. Jika mereka dibungkus, beberapa dari mereka dan Dragon Sparrow lima warna akan berada dalam bahaya. Kincuan menggunakan kuali seribu kilogram dan menginjak punggung Dragon Sparrow lima warna, bergerak seperti naga. Kalian duluan, aku akan menemuimu nanti. Meskipun Kincuan mengatakan kata terakhir, dia mengambil langkah terakhir. Bang! Kecepatan Five Colored Dragon Sparrow tiba-tiba meningkat, dan Kincuan menggunakan Nine Palaces Transference untuk menghindar ke arah lain. Sebelumnya, Kincuan telah menggunakan seperangkat teknik jarum untuk merangsang potensi Dragon Sparrow lima warna. Meski begitu, dia hanya bisa menghindari tentakel untuk waktu yang singkat. Kincuan merasakan bahwa tentakel itu tampaknya menginginkan energi naga. Awalnya, Kincuan menggunakan kekuatan naga ilahi, berpikir bahwa dia bisa menakuti pihak lain. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menunjukkan lebih banyak keinginan dan mengunci dirinya. Ini juga alasan mengapa Kincuan memilih untuk berpisah dari mereka. Dia telah menebak dengan benar. Tapi jawabannya mengejutkan Kincuan. Karena monster ini bisa memakan naga. Terlepas dari apakah itu bisa memakan naga atau tidak, setidaknya itu adalah eksistensi yang bisa membunuh naga. Apa sebenarnya benda ini? Mengapa itu tidak bisa keluar dari dasar laut? Atau karena alasan lain sehingga tidak bisa keluar? Namun, hanya tentakel ini saja yang begitu menakutkan. Kincuan tidak bisa membayangkan benda apa ini. Itu terlalu menakutkan. Sosok Yu Luoxing semakin menjauh. Dia menatap Kincuan, ekspresi yang bertentangan di wajahnya. Ketika dia memikirkan sorot mata Kincuan saat dia pergi, dia menahan keinginan untuk mengikuti Kincuan karena dia takut menimbulkan masalah bagi Kincuan. Tatapannya tertuju pada Kincuan. Changlan, Suanyuan Suan, dan Putri Mingyue semuanya menatap sosok Kincuan yang semakin menjauh dengan cemas. Melihat kekhawatiran Yu Luoxing, Changlan perlahan berkata, ayo pergi dan tunggu dia. Jangan khawatir, saya telah berhubungan dengan Tuan Mudakin selama beberapa dekade. Vitalitasnya paling menakutkan. Pada saat ini, Kincuan dipaksa dalam keadaan menyesal. Dia meningkatkan kecepatannya ke puncak, terus mengelak, lalu berlari kembali. Dia tahu bahwa monster ini pasti memiliki jangkauan serangan. Di luar jangkauan itu, tidak peduli seberapa kuat itu, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berdasarkan perasaan ini, dia bisa menebak bahwa monster menakutkan ini terperangkap di bawah. Selain penjelasan ini, tidak ada penjelasan lain. Bahkan makhluk bertipe tumbuhan bisa bergerak jika mereka kuat. Selain itu, tentakel ini harus menjadi monster purba yang menakutkan di laut. Kincuan penasaran, keberadaan macam apa yang bisa menjebak orang yang begitu menakutkan? Puluhan ribu tentakel, dan salah satunya bisa memaksanya ke keadaan menyedihkan. Ini hanya karena pihak lain bisa mencapai level ini dengan mengandalkan indranya. Kecepatan dan teknik gerakan Kincuan tidak biasa. Meski begitu, dia dipaksa ke dalam situasi yang semakin berbahaya. Ketika dia mengelak lagi, ekspresi Kincuan berubah karena tentakel pihak lain tiba-tiba berlipat ganda dalam kecepatan. Itu sudah cukup cepat, dan sekarang tiba-tiba menjadi dua kali lipat. Ini membuat Kincuan tidak mungkin menghindar, dan dia secara naluriah bersandar ke samping. Bang! Kincuan, yang mengenakan Fajra God of War Armor, langsung ditampar oleh tentakel. Kincuan menggunakan kekuatan ini untuk mundur, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Serangan ini telah melukai organ dalamnya. Kincuan selalu bangga dengan tubuhnya. Dia memang memiliki kebanggaan ini, tapi sekarang sangat rentan. Tentakel itu bergegas menuju Kincuan lagi. Kincuan meningkatkan kecepatannya. Dia langsung mengeluarkan tiga jarum emas dan menusukkannya ke pergelangan tangan dan dahinya. Kecepatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Dia bergegas kembali dengan kecepatan kilat. Saat ini, Kincuan tidak berani melepaskan monster, terutama bayi naga. Dengan reaksi monster ini terhadap Dragon Key, jika bayi naga muncul, ia mungkin tidak akan bisa kembali. Lagi pula, bayi naga jauh lebih lemah dari monster ini. Kincuan tidak yakin seberapa kuat monster ini, seberapa kuatnya, dan dari mana asalnya. Itu sebenarnya tidak takut akan keberadaan naga sama sekali. Wilayah abadi benar-benar keberadaan yang tak terbayangkan. Selain itu, ini adalah medan perang abadi. Tubuh Kincuan dipenuhi keringat dingin. Lagi pula, tidak aneh menemukan apapun di sini. Memikirkan hal ini, kecepatannya meningkat pesat. Dia benar-benar berlari untuk hidupnya. Untungnya, dia awalnya berada di tepi jangkauan serangan monster ini, dan dia menemukannya lebih awal. Untungnya, dia akhirnya melarikan diri dan mempertahankan hidupnya. Suatu hari, ketika dia kuat, sangat kuat, dia harus kembali dan melihat keberadaan seperti apa benda ini. Memikirkan hal ini, Kincuan menantikannya. Namun, ketika dia memikirkan puluhan ribu tentakel yang menakutkan, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk menjadi begitu kuat? Sebelumnya, Kincuan hanya disikat olehnya. Itu bukan pukulan langsung, tapi hanya disikat olehnya menyebabkan dia menderita luka dalam yang serius. Jika dia dipukul secara langsung, konsekuensinya akan sangat tak terbayangkan. Kekuatan, ketika saya memiliki kekuatan di masa depan, saya akan mempertimbangkan datang ke sini untuk melihat monster besar ini. Itu harus terjebak di sini, dan saya tidak tahu di tingkat mana keberadaannya. Melihat tentakel besar itu, itu menakutkan seperti ular piton yang sangat besar. Itu mengeluarkan aura yang menakutkan dan berjuang untuk menjangkau ke arahnya. Namun, itu tidak bisa mengambil langkah maju. Kincuan berhenti dan menatap tentakel besar itu dengan rasa ingin tahu. Benda apa ini? Warnanya biru-biru dan mengeluarkan bau amis yang kuat. Ada lendir kental di atasnya. Bahkan dengan Fajra Wargat Armor, Lin Fan masih bisa merasakan kekuatan korosif yang mengerikan dan kelingketan yang mengerikan. Begitu dia terjebak, itu akan semakin ketat, dan akhirnya, dia perlahan-lahan akan terkorosi. Sungguh pria besar yang menakutkan. Kekuatan serangan dan keterikatannya sudah tak tertandingi. Itu cukup tangguh, dan memiliki serangan yang lengket dan beracun. 1655 Setelah menonton sebentar, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Dikatakan bahwa mereka yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk mendapatkan keberuntungan. Kincuan tersenyum dan cepat berjalan kembali. Dia tahu bahwa Yulu Oshing dan yang lainnya sedang menunggunya. Mereka pasti mengkhawatirkannya. Seperti yang diharapkan, dia tidak berjalan jauh sebelum dia melihat mereka. Yulu Oshing dan yang lainnya sangat senang melihat kincuan, terutama Yulu Oshing. Untuk pertama kalinya, dia berjalan ke kincuan dengan intim dan mengukurnya. Apakah kamu terluka? Kau begitu mengkhawatirkanku. Kincuan dengan senang hati memeluknya. Yulu Oshing masih bisa mencium bau darah di tubuhnya. Ini adalah perasaan spiritual seorang seniman bela diri. Lagi pula, organ dalam kincuan sebenarnya terluka dan berdarah. Kamu terluka. Yulu Oshing perlahan melepaskan diri dari pelukan kincuan dan menatapnya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ini hanya cedera ringan. Saya akan baik-baik saja setelah istirahat seharian, kata kincuan. Yulu Oshing mengeluarkan botol porselen kecil dan mengulurkan pil seputih salju ke mulut kincuan. Kincuan memakannya tanpa ragu. Namun, saat dia makan, dia malah memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Yulu Oshing sedikit gemetar dan tersipu. Dia secara naluriah menarik tangannya dan menatap kincuan. Burung gereja naga lima warna terus terbang. Kincuan dan Yulu Oshing kembali ke tempat Suanyuan-Suan dan Changlan berada. Tuan mudakin, monster macam apa itu? Changlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Sepertinya sangat menyukai naga. Sepertinya suka memakan binatang bertipe naga, kata kincuan. Mendesis. Kalimat ini membuat semua orang menghirup udara dingin. Di masa lalu, mereka pernah mendengar bahwa binatang bisa memakan naga. Mereka tidak berharap untuk benar-benar melihatnya. Lagi pula, apa yang mereka dengar sebelumnya hanyalah legenda, dan mereka tidak terlalu mempercayainya. Lagi pula, keberadaan terkuat di antara binatang buas, sang raja, adalah naga. Tapi sekarang, ada orang yang bisa memakan naga, jadi itu sangat mengejutkan. Tampaknya legenda memakan naga bukannya tidak berdasar dan memiliki dasar. Selain itu, tempat ini adalah alam abadi. Di alam abadi, segala macam hal yang tak terbayangkan bisa terjadi. Ini juga merupakan medan perang abadi dari alam abadi. Tidak aneh jika sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini karena ini adalah medan pertempuran abadi. Dunia ini jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Kita benar-benar beruntung hari ini. Baiklah, sudah hampir waktunya untuk keluar. Kincuan tersenyum. Setelah kembali ke Istana S, Kincuan memutuskan untuk tinggal di sini sebentar dan mengembangkan keterampilan bela dirinya saat dia berada di sana. Di luar sangat dingin, tetapi di dalam istana terasa hangat. Kincuan berbaring di tempat tidur, dan Yulu duduk di sampingnya, menatapnya. Wajah Kincuan sedikit pucat. Bagaimana perasaanmu? Yulu Woking belum pernah merawat siapapun sebelumnya, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku baik-baik saja. Tubuhku sangat kuat. Cedera ini benar-benar bukan apa-apa. Aku berjanji akan sembuh total besok, kata Kincuan. Benar-benar, Yulu Woking bertanya dengan tidak percaya. Jika kamu bisa berbaring di sisiku, aku berjanji pasti akan bisa, kata Kincuan. Yulu Woking memandang Kincuan, lalu membuat keputusan yang mengejutkan Kincuan. Dia benar-benar berbaring di sisi Kincuan, berpakaian lengkap, di luar gelap, dan cahaya di Istana Redup. Tempat tidur seputih salju, keindahan yang tak tertandingi. Aroma yang samar, elegan dan mempesona. Sosok cantik tiada taraf. Kincuan menatap Yulu Woking, senyum di wajahnya. Saat ini, perasaan diam benar-benar baik. Dia sangat menyukai kehangatan yang samar ini. Berbaringlah dengan benar. Berbaring seperti ini tidak baik untuk pemulihanmu, kata Yulu Woking lembut. Keduanya awalnya bersebelahan, tetapi Kincuan sudah berbalik ke sisinya. Sekarang setelah Yulu Woking berbalik, mereka berdua hampir berhadap-hadapan, jaraknya kurang dari satu inci. Bahkan ujung hidung mereka bersentuhan. Perasaan itu membuat hati Kincuan tergerak. Perasaan itu sangat istimewa. Aroma segar, wajah cantik tiada taraf di depannya, seperti sebuah karya seni. Yulu Woking juga tertegun. Dia tidak mengharapkan ini dan langsung panik. Tapi Kincuan tersenyum. Jangan bergerak. Dia melihat bahwa Yulu Woking ingin melarikan diri, jadi dia buru-buru berkata. Yulu Woking bertanya, apa? Ayo bicara, seperti ini, kata Kincuan sambil tersenyum. Yulu Woking sedikit menurunkan matanya. Bulu matanya yang panjang-panjang dan lebat, seperti dua kipas kecil. Itu sangat indah. Beristirahatlah dengan baik. Ketika kamu lebih baik, aku akan membiarkanmu melihat dengan baik. Oke. Yulu Woking mengangkat matanya dan berkata dengan wajah sedikit merah. Kincuan tercengang pada awalnya, dan kemudian dia sangat gembira. Ini adalah semacam penerimaan di dalam hatinya. Seorang wanita akan berpakaian untuk pria yang disukainya. Ini berarti dia sudah mulai menerimanya. Sebelumnya, mungkin karena mereka tertarik, keduanya telah berpapasan dalam hal musik. Belakangan, dia telah melakukan beberapa hal untuk membantunya, jadi mereka berpapasan. Hanya saja beberapa hal tampak baginya bahwa dia memiliki motif tersembunyi, jadi ada perlawanan naluriah di hatinya, meskipun sebelumnya dia tampaknya menerimanya. Tetapi Kincuan juga tahu bahwa ini semacam perlindungan diri, karena selain dia, dia tidak dapat menemukan orang yang cocok. Itu seperti seseorang di dunia luar yang terbiasa dengan cepat menemukan pendukung, secara spiritual, meski hanya demi tidak kesepian dan tidak runtuh. Baru sekarang Kincuan tahu bahwa dia mulai menerimanya di dalam hatinya. Apa yang terjadi kali ini terjadi begitu saja untuk mengumpulkan peristiwa sebelumnya menjadi perubahan kualitatif. Sebelumnya, Yu Luo King telah dipindahkan, jadi sekarang dia dipindahkan. Bagaimana menurutmu? Kincuan tersenyum. Apa yang ingin kamu pikirkan? Yu Luo King hampir menutup matanya. Maukah Anda menyetujui apapun yang ingin saya lihat? Kincuan berkata dengan penuh semangat. Tidak, bibir Yu Luo King meringkuk dengan senyum bahagia. Melihat senyumnya, Kincuan juga merasa sangat bahagia. Sama seperti itu, mereka berdua tidur untuk malam itu. Meskipun mereka berbagi ranjang yang sama, hampir tidak ada kontak. Fisiknya yang kuat membuat Kincuan bangun keesokan harinya dengan penuh semangat. Tubuhnya hampir pulih, dan dia akan sembuh total dalam tiga hari paling lama. Setelah bangun, dia menemukan bahwa Yu Luo King tidak lagi berada di sisinya. Kincuan berjalan keluar dan melihat Yu Luo King mengenakan pakaian bulu cerpelai yang dibuat Kincuan untuknya, perlahan berjalan keluar. Gerakannya anggun, lambat, dan bahkan lebih indah dari tarian terindah. Itu adalah kombinasi sempurna antara kelembutan dan keanggunan. Tidak lama kemudian, Yu Luo King melihat Kincuan. Dia berhenti dan berjalan sambil tersenyum. Apakah kamu merasa lebih baik? Perasaan dirawat benar-benar baik. Bahkan jika itu adalah ahli yang sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetaplah manusia. Setiap orang perlu diperhatikan, terutama orang yang mereka sukai dan orang yang dekat dengan mereka. Pada saat ini, kata-kata keprihatinan sederhana Yu Luo King dapat sangat mempengaruhi Kincuan. Dia merasa sangat bahagia, terutama nyaman, dan terutama puas. Mehaem, jauh lebih baik. Kamu benar-benar cantik. Kincuan memandang Yu Luo King dan tersenyum. Yu Luo King melihat bahwa kulit Kincuan sangat bagus dan tahu bahwa dia baik-baik saja. Sepertinya kamu baik-baik saja. Berhenti bicara omong kosong, kata Yu Luo King dengan sedih. 1656. Ayo, peluk aku. Kincuan tersenyum dan membuka lengannya. Yu Luo King memandang Kincuan, dan Kincuan balas menatapnya sambil tersenyum. Yu Luo King menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya sedikit tidak berdaya, tapi dia masih maju dan memeluk Kincuan dengan ringan. Apakah kamu puas? Kincuan memeluknya kembali. Tidak. King Er, aku merasa sangat diberkati. Kamu adalah wanita yang membuatku merasa sangat diberkati, sangat bahagia, dan sangat nyaman, kata Kincuan lembut. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Yu Luo King berkata dengan marah di telinganya. Kincuan terkejut. Kalimat ini agak ambigu, tetapi dia juga tersenyum. Apakah otak kecilmu memikirkan adegan yang tidak sehat? Yu Luo King memikirkan hal ini karena kata-kata Kincuan ambigu, tapi bagaimana dia bisa mengakuinya? Dia berkata dengan marah, kaulah yang memikirkan adegan yang tidak sehat. N. Tidak buruk. Baby bahkan bisa marah. Sangat bagus. Saya memang memikirkannya. Saya memikirkannya setiap hari. Aku memikirkan adegan bersamamu. Kincuan berkata sambil menatapnya. Kecantikan Yu Luo King saat ini sangat indah di bawah cahaya pagi. Dia sedikit menghindari tatapan Kincuan. Dia memiliki kelembutan dan rasa malu seorang pri, tetapi dia masih berada di dunia lain dan tidak terjangkau. Kincuan bahkan ingin melakukan sesuatu beberapa kali, tetapi dia tidak dapat mengambil keputusan. Dia sangat berani karena dia telah menyelamatkannya. Saat itu, dia tidak terlalu banyak berpikir dan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tapi sekarang, dia merasa sedikit malu. Semakin dia menyukainya, semakin dia khawatir. Yu Luo King melihat penampilan Kincuan dan langsung tersenyum. Tawanya begitu manis hingga membuat hati Kincuan luluh. Senyumnya bahkan lebih indah dari 10 ribu bunga yang bermekaran. Konyol. Yu Luo King mengulurkan tangan dan mencubit wajah Kincuan. Kincuan kembali sadar dan memegang tangannya. Nyonya saya benar-benar cantik. Kamu benar-benar berkulit tebal. Yu Luo terkekeh dan menarik Kincuan untuk menyiapkan sarapan. Beberapa dari mereka sarapan bersama. Kincuan bagus, dan dia menyimpan banyak makanan. Beberapa dari mereka telah memakan makanan Kincuan selama beberapa hari terakhir. Mereka mengatakan bahwa setelah makan beberapa kali lagi, mereka tidak bisa makan lagi, atau mereka akan mati kelaparan. Budidaya Formasi, Jimat, Posisi Dewa 12 Bunga, dan Ledakan Icebound. Jimatnya sudah level 13, jadi tidak lama lagi dia bisa mengolah Formasi dan Posisi Dewa 12 Bunga. Ada juga Jimat Dewa Naga. Saat itu, dia telah mencoba mengukir gambar naga dewa. Dia tidak mengira itu adalah Jimat, dan Jimat tingkat dewa mutlak pada saat itu. Ini adalah koneksi langsung yang tidak terduga. Jimat ini bisa hidup berdampingan dengan Jimat lainnya, dan peningkatan Jimat ini adalah peningkatan dari semua Jimat lainnya. Bisa dikatakan Jimat ini merupakan gabungan dari semua Jimat lainnya. Ini adalah Jimat yang menantang surga. Namun, efeknya harus sesuai dengan ranah. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa dan mengukir Jimat Naga Ilahi di sisi lain. Dengan keberhasilan Divine Dragon Talisman, Forging God Swat Hammer tampaknya menjadi hidup, seperti seekor naga. Seluruh palu pedang penempaan dewa bersinar dengan cahaya kemasan. Divine Dragon Talisman meningkatkan keagungan dan keindahan Forging God Swat Hammer. Perasaan kuno dan sakral membuat palu pedang penempaan dewa terlihat berkali-kali lebih tinggi. Memegang palu pedang penempaan dewa, dia merasa pikirannya meningkat pesat. Kekuatan, kecepatan, energi esensi, reaksi, dan bahkan beberapa kontrol halusnya telah meningkat pesat. Kincuan mengukir Jimat Naga Suci di sitar Yulu Oshing. Warisan naga peri Yulu Oshing membuatnya semakin peka terhadap Jimat Naga Ilahi. Dia memandang Kincuan dengan heran, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan mulai terbiasa dengan kemampuan Kincuan. Meskipun Kincuan yakin dengan Divine Dragon Talisman, dia tidak menyangka itu akan sangat kuat. Tanpa sadar, sudah waktunya untuk keluar. Beberapa dari mereka menghilang dari Immortal Battlefield dan kembali ke lembah tempat mereka berasal. Ada begitu banyak orang ketika mereka masuk, tetapi hanya sepertiga dari mereka yang keluar. Setidaknya setengah dari mereka mati di tangan orang-orang yang keluar. Keluarga Kekaisaran Banyak orang dari keluarga Dong Feng dan rumah Tuan Kota sedang menunggu di lembah. Ketika mereka melihat Kincuan, mereka jelas terpanah. Mereka merasa Kincuan dan yang lainnya seharusnya tidak muncul. Tapi sekarang Kincuan dan yang lainnya telah muncul, dan mereka sangat dekat dengan Putri Mingyue. Jika Kincuan muncul, lalu di mana orang-orang mereka? Mereka panik dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat menemukan orang yang mereka cari. Sebenarnya, mereka juga memikirkannya, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Kincuan juga melihat orang-orang dari rumah penguasa kota dan keluarga Dong Feng. Kincuan saat ini sama sekali tidak takut pada mereka. Balas dendam Yu Luoxing mungkin akan segera dimulai. Namun, Kincuan menasihatinya untuk tidak cemas. Begitu banyak waktu telah berlalu, jadi bukan masalah besar untuk menunggu sedikit lebih lama. Lagipula, rumah Tuan Kota juga merupakan raksasa. Meskipun mereka tidak takut dengan rumah Tuan Kota, tidak mudah untuk menghancurkannya. Lagipula, rumah Tuan Kota berakar kuat di sini, dan ada juga leluhur tua dalam keluarga. Yu Luoxing mengangguk, dia berkata untuk tidak cemas. Orang-orang dari rumah Tuan Kota dan tatapan Kincuan bertemu. Kincuan memberi mereka senyum penuh arti. Dari senyuman ini, mereka pasti tahu bahwa Tuan Kota muda mereka dan yang lainnya telah meninggal di dalam. Jantung mereka berdetak kencang. Meskipun mereka bukan orang terkuat di rumah penguasa kota, mereka pasti mewakili kekuatan penguasa kota. Tapi sekarang, mereka semua mati di dalam. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Orang-orang dari keluarga Dong Feng juga sedang menunggu. Ketika mereka melihat Kincuan, mereka dengan penuh kasih sayang berjalan mendekat, Tuan Kin. Kincuan tersenyum dan mengangguk, Pena Tuah Hu. Di mana Tetua Kedua dan yang lainnya? Pena Tuah Hu bertanya dengan serius. Kincuan memandang Pena Tuah Hu dan tersenyum, Pena Tuah Kedua dan yang lainnya mengatakan bahwa medan perang abadi sangat bagus, jadi mereka tidak mau keluar. Kata-kata Kincuan tidak masuk akal. Mereka yang masih hidup akan dikirim dengan paksa. Mereka yang tidak bisa keluar hanya akan mendapatkan satu akibat, dan itu adalah kematian. Pena Tuah Hu tercengang dan menatap Kincuan, Apa maksudmu, Tuan Kin? Jika Pena Tuah Hu tahu, maka jangan berpura-pura bingung. Jika kamu benar-benar tidak tahu, maka jangan terlibat, kata Kincuan acuh tak acuh. Setelah selesai berbicara, dia pergi bersama Yu Luo Xing dan yang lainnya. Orang-orang dari keluarga kerajaan secara alami juga datang. Pada saat yang sama, ada orang-orang dari Kekaisaran Bei Kiong dan Kekaisaran Siun. Ekspresi pangeran Kincuan sangat jelek. Dia terus menatap Chang Lan dan Kin Kiong. Matanya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi Kincuan merasa bahwa semakin dia terlihat seperti ini, semakin dia harus berhati-hati. Jika matanya dipenuhi dengan kebencian dan dia ingin membunuhnya, maka dia tidak perlu khawatir. Jika dia tidak bisa melihat emosi apapun di matanya, maka dia harus lebih berhati-hati. Pena Tuah Hu memandang punggung Kincuan dengan tatapan rumit di matanya. Kemudian, dia segera pergi bersama orang-orangnya. Kincuan memutuskan untuk pergi ke keluarga Dong Feng. Tentu saja, dia tidak akan membunuh orang. Dia hanya ingin melihat pemimpin keluarga Dong Feng dan Dong Feng Yiru, dan melihat seperti apa mereka sekarang. 1657. Klan Dong Feng Kincuan dan yang lainnya tiba di Klan Dong Feng, tetapi Penat Tuah Hu tiba sebelum mereka. Master Klan Dong Feng secara pribadi membawa mereka keluar. Dia masih sangat ramah saat melihat Kincuan. Ekspresinya alami, tidak berbeda dari sebelumnya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan dapat menemukan kekurangan apapun. Namun, Kincuan memiliki mata ilahi emas. Dia masih bisa melihat jejak kemarahan, kegelisahan, toleransi, dan kengganan di kedalaman mata lawannya. Jadi, Kincuan tahu bahwa Master Klan Dong Feng berpura-pura. Di Find Dr. Kin, saya mendengar bahwa Penatua Kedua dan Putra saya tidak menghormati Anda. Mereka pantas mati, kata Master Klan Dong Feng dengan marah. Dia tidak tahu apakah kemarahan itu ditujukan pada putranya dan tetua kedua atau pada Kincuan. Kincuan tersenyum dan menatap Master Klan Dong Feng. Tuan Klan Dong Feng, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Oh, begitu. Apakah Tuan Kin pergi? Apa aku memperlakukanmu dengan buruk? Kata Master Klan Dong Feng dengan tergesa-gesa. Kincuan menggelengkan kepalanya. Takdir menyatukan kita, takdir memisahkan kita. Kuharap hubungan kita berakhir di sini. Semuanya, berhati-hatilah. Master Klan Dong Feng membeku dan menatap Kincuan. Dia tahu bahwa Kincuan tahu segalanya. Dia merasa bingung. Sebenarnya, begitu Kincuan dan yang lainnya memasuki medan perang abadi, dia menyesalinya, tapi sudah terlambat. Sebelumnya, dia berpegang pada harapan terakhir bahwa dia dapat membangun hubungan yang baik dengan dokter dewa muda ini. Sekarang, dia tahu bahwa itu tidak mungkin. Tidak mengejar masalah itu sudah sangat baik baginya. Saya minta maaf. Master Klan Dong Feng menghela nafas. Kincuan tidak berpikir bahwa Master Klan Dong Feng akan mengatakan tiga kata ini. Dia tersenyum dan pergi. Beberapa dari mereka meninggalkan Master Klan Dong Feng. Klan Dong Feng ini terlalu banyak, kata Suanyuan Suan. Orang-orang membuat kesalahan. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan Master Klan Dong Feng. Apakah mereka hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan kita. Saya harap mereka menjaga diri mereka sendiri. Kincuan berkata dengan santai. Tuan Mudakin murah hati. Chan Lan tersenyum. Aku tidak murah hati. Sejujurnya, keluarga Dong Feng saat ini bukanlah apa-apa. Aku tidak bisa diganggu untuk tawar-menawar dengan mereka. Kincuan menggelengkan kepalanya. Setelah meninggalkan kota kekaisaran, dia kembali ke kota perbatasan Desolate dan Sekte Bulu jatuh. Setelah beberapa bulan, dia kembali ke Federval Sekte dan menemukan bahwa tempat itu telah banyak berubah. Ada banyak orang, dan tampaknya berkembang. Dia tidak menyangka bahwa wakil Master Sekte yang dia temukan saat itu adalah bakat yang luar biasa. Melihat Kincuan dan yang lainnya kembali, Gerbang Bulu sangat senang. Gerbang Bulu memperhatikan berita dari kota kekaisaran. Sebelum Kincuan dan yang lainnya kembali, beberapa berita dari sana sudah sampai di sini. Sekarang, Sekte Bulu telah mendapatkan kembali beberapa prestise, setidaknya di permukaan. Sebenarnya, Yu Luoxing cukup senang melihat Sekte Bulu saat ini karena dia bisa melihat sebagian dari ingatannya di sini. Dia merasa tempat ini cukup akrab, itulah sebabnya Kincuan ingin dia membangun kembali Sekte Bulu. Setiap orang membutuhkan rumah, dan bagi Yu Luoxing, ini adalah rumahnya. Orang-orang dari Sekte Bulu adalah keluarganya, dan mereka semua telah kembali. Yu Luoxing sepertinya tahu niat Kincuan. Dia melihat kembali ke Kincuan dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi senyuman ini membuat Kincuan merasa sangat puas. Dia tersenyum penuh pengertian. Kapanpun, ini akan selalu menjadi rumah Yu Luoxing. Bahkan jika dia meninggalkan tempat ini di masa depan, ini akan tetap menjadi rumah leluhurnya. Orang tua dan kerabatnya akan selalu tinggal di sini. Semua yang ada di sini sangat berarti baginya. Sekarang Sekte Bulu telah dibangun kembali, dan dengan bakat Yu Luoxing dan warisan Naga Pri, masa depannya tidak terbatas. Dengan dia di sini, apakah dia ada di sini atau tidak, Sekte Bulu akan berdiri tegak di Kota Desolate. Sisi Kincuan sangat tenang, dan hari-harinya sangat biasa. Namun, beberapa orang merasa tidak nyaman. Di kediaman Tuan Kota-Kota Kekaisaran. Tuan Kota, kita tidak bisa menunggu lagi. Jika ini terus berlanjut dan musuh menjadi lebih kuat, itu akan menjadi akhir kita. Mata Tuan Kota memerah. Terkadang, menjadi seorang pengambil keputusan terlalu sulit, terutama jika menyangkut keputusan penting. Namun, mereka tidak punya jalan keluar sekarang. Ini sebenarnya pilihan yang bagus. Mereka pasti akan menyerang, tapi masalahnya adalah bagaimana melakukannya. Bagaimana cara membunuh musuh. Aku tahu kita tidak bisa menunggu lagi, kata Tuan Kota dengan cemberut. Aku sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Apa menurutmu aku tidak mau? Kami bisa meminta bantuan, kata seorang penatua. Meminta bantuan. Siapa? Tuan Kota bertanya dengan rasa ingin tahu. Pembunuh naga. Pembunuh naga. Tuan Kota bertanya, bingung. Pemuda dan gadis kecil dari keluarga Yul Wohsing itu memiliki fluktuasi kekuatan naga yang kuat, kata tetua itu. Dragon Slayer adalah orang terkenal akhir-akhir ini. Dia, mata Tuan Kota berbinar. Ya, itu dia, kata yang lebih tua. Lituwa, siapa yang kamu bicarakan dengan Tuan Kota? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Tetua lainnya bertanya, bingung. Beberapa waktu yang lalu, orang yang memusnahkan keluarga Hong adalah pembunuh naga. Dia menerima warisan pembunuh naga yang legendaris. Kekuatannya menakutkan dan dia aneh. Dia baik dan jahat, kata sesepuh dari sebelumnya. Lalu bagaimana kita bisa mengundangnya? Tuan Kota-Kota Kekaisaran bertanya. Sebenarnya, kita tidak perlu membayar apapun untuk mengundangnya. Tidak seorang pun akan tahu bahwa kita mengundangnya. Bahkan pembunuh naga, tetua Li tersenyum dan berkata. Lituwa, kamu membuat kami tegang lagi. Tuan Kota sedang tidak ingin bercanda denganmu. Seorang tetua tidak tahan lagi dan berkata. Pembunuh naga ini bertekad untuk mendapatkan wanita dengan kekuatan naga dan dia akan meminum darah mereka sampai kering. Selama dia tahu bahwa gadis dari keluarga Yulu Oshing memiliki kekuatan naga yang kuat, itu sudah cukup. Kita bisa menonton pertunjukan yang bagus, Tua Li tersenyum dan berkata. Apakah kamu percaya diri? Mata Tuan Kota berbinar. Saya dapat menjamin dengan kepala saya bahwa ini adalah hobi terbesarnya dan dia tidak dapat menolaknya, kata Penatua Li dengan pasti. Oke, kamu tangani ini. Jangan pukul rumput dan menakuti ular. Jangan biarkan orang tahu bahwa kita melakukannya. Tahap 5 Alam Surgawi Itu adalah hari ke-6 sejak Kincuan kembali ke Sekte Yulu Oshing. Dia menerobos dan mengumpulkan kekuatan. Kincuan belum menggunakan manfaat yang didapatnya dari gerbang naga di dasar kolam. Setelah melalui kesengsaraan hidup dan mati, kekuatannya mencapai Alam Surgawi tahap 5. Ketika orang lain mencapai level ini, terobosan mereka akan menjadi semakin lambat. Namun, Kincuan tidak melihat adanya perubahan. Itu tidak lebih lambat dari sebelumnya. Ini adalah manfaat dari mengumpulkan kekuatan. Berjalan keluar dari formasi, Kincuan melihat Changlan menunggunya. Kincuan tersenyum dan berjalan mendekat. Tuan Mudakin, saya punya kabar buruk untuk diberitahukan kepada Anda, kata Changlan. Oh, ini kabar buruk. Sepertinya itu bukan kabar baik, kata Kincuan. Saya menerima berita dari kota Kekaisaran bahwa pembunuh naga mungkin menyerang wanita Anda, kata Changlan. 1658. Kincuan tertegun dan menatap Changlan. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pembunuh naga. Changlan menggelengkan kepalanya, kabarnya adalah pembunuh naga adalah eksistensi jahat. Dia haus darah, terutama darah wanita dengan kekuatan naga. Dia akan meminum darah mereka sampai kering, jadi mereka memanggilnya pembunuh naga jahat haus darah. Kincuan lebih terkejut sekarang. Lagi pula, dia tidak menyangka akan ada keberadaan seperti itu. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Dragon Slayer. Jika dia mendengar tentang Dragon Slayer Warriors di benua itu, dia akan sangat senang. Lagi pula, itu adalah eksistensi yang bisa membunuh naga. Bahkan jika itu adalah legenda, dia akan tetap bersemangat, tetapi sekarang dia sangat jijik. Dia tahu ini terutama karena Kincuan memiliki sembilan naga ilahi di tubuhnya, bayi naga yang dijinakkan, dan beberapa kemampuan yang berhubungan dengan naga, seperti jalan naga ilahi, teknik kekuatan ilahi seratus naga. Sampai batas tertentu, dia merasa bahwa sebagian dari dirinya adalah seekor naga, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pembunuh naga. Di mana dia? Kincuan bertanya. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan tiba paling lama dalam tiga hari. Jangan tinggalkan sisi peri Yuluo, kata Changlan. Kincuan mengangguk, oke, kamu juga harus berhati-hati, jangan biarkan dia memanfaatkan celah itu. Aku juga ingin melihat seberapa kuat pembunuh naga ini. Dunia luar mengatakan dia sangat ajaib. Changlan tersenyum. Seberapa ajaib, Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Legenda mengatakan bahwa dia bukan manusia, tetapi manusia bersayap alami. Legenda mengatakan bahwa ada pembunuh naga di antara nenek moyang mereka, dan orang ini bahkan menerima warisan pembunuh naga. Dikatakan bahwa tidak ada yang benar-benar ras terkuat di benua, dan akan selalu ada musuh alami atau keberadaan yang dapat menahan mereka. Jadi, Tuan Mudakin, Anda harus berhati-hati, kata Changlan dengan serius. Kincuan mengangguk, Ya, saya menantikan kedatangannya sekarang. Kincuan kembali ke kediamannya dan melihat Yuluo duduk di meja sambil membaca buku. Dia sangat intelektual dan memiliki persona yang tak terlukiskan. Dikatakan bahwa kecantikan itu indah tidak peduli apa yang mereka lakukan. Kincuan duduk di seberangnya dan menatapnya. Dia sangat serius, tetapi dia masih mendongat dan meletakkan buku di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu memiliki sesuatu di pikiranmu? Tidak. Lalu kenapa kau menatapku seperti itu? Yulu menatap Kincuan. Ya, apakah menurutmu putri kami akan mirip denganmu? Kata Kincuan. Yuluo terdiam. Orang ini mengubah topik terlalu cepat. Dia memutar matanya dan berkata, Kamu bajingan. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya, perlahan memainkannya. Itu seperti giok putih, hangat dan sejuk, halus seperti giok lemak kambing yang paling indah. Yuluo King tersipu. Dia menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Setelah sekian lama, dia berkata tanpa daya, Cukup. Kincuan tersenyum saat dia menjulurkan kepalanya dan menempelkan dahinya ke dahinya. Dia bisa mencium nafasnya yang harum. Wajah Yuluo Xing menjadi semakin merah. Dia secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi saat ini, dia berkata, Jangan bergerak. Pa. Yuluo dengan lembut mengetuk kepala Kincuan. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku bahkan tidak tahu ukuranmu. Kata Kincuan. Apa katamu? Yuluo King memandang Kincuan dengan bingung. N. Itu tidak kecil. Kincuan bergumam. Yuluo King bingung. Tidak kecil. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Kincuan sedang melihat dadanya. Dia langsung mengerti dan wajahnya memerah. Dia berpikir kembali ke masa lalu. Orang tercela ini tidak hanya menyentuhnya di sana, dia bahkan meraih ke bawah pakaiannya. Namun, situasi saat itu istimewa. Keindahan yang menakjubkan dari bidadari sangat menawan dan memikat. Dia sangat malu di depan Kincuan, dan ekspresinya adalah salah satu ekstasi. Hanya dengan melihatnya, Kincuan merasakan kenikmatan dan kepuasan yang tiada taraf. Dia mendorong meja menjauh dan Kincuan menariknya ke dalam pelukannya. Dia tidak bisa menahannya. Ketika dia memeluknya, Kincuan merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Wanita benar-benar sumber malapetaka. Mereka benar-benar bisa mencuri jiwa. Bukannya dia tidak cukup kuat, tapi dia terlalu menawan. Yuluo King juga terkejut dengan tindakan Kincuan. Dia takut Kincuan akan memaksakan dirinya padanya. Sekarang dia sepertinya sudah bangun, dia menghela nafas lega. Kincuan melihatnya menghela nafas lega, dan hatinya sedikit sakit. Dia mengulurkan tangan dan memegang bagian belakang kepalanya, membiarkannya bersandar ke pelukannya. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun yang tidak ingin kamu lakukan. Aku tidak bisa menahannya sebelumnya. Kamu terlalu memikat, dan aku hampir ngiler. Aku benar-benar ingin memakanmu. Omong kosong lagi, Yuluo King meletakkan dagunya di bahu Kincuan. Dia berjinjit dan mengangkat wajahnya sedikit. Lagi pula, dia sedikit lebih pendek dari Kincuan. Yuluo King, aku mencintaimu. Kincuan dengan lembut berkata di telinganya. Yuluo King sedikit gemetar, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia sangat pendiam. Cinta itu sangat misterius. Itu bisa mengubah dua orang yang sama sekali tidak berhubungan menjadi orang yang paling akrab dan akrab, kata Kincuan seolah berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang kamu sukai dariku? Yuluo King sangat tenang, tetapi getaran tubuhnya membuat Kincuan tahu bahwa dia tidak begitu tenang. Aku mencintaimu sebagai pribadi, penampilanmu, sosokmu, dan sosokmu sangat baik. Hatimu, suaramu, jiwamu. Yuluo King tersenyum tipis saat dia mendengarkan kata-kata Kincuan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sayang, apakah kamu mencintaiku? Kincuan bertanya. Tidak, Yuluo King berkata dengan sederhana. Kincuan merasa dia bercanda, tapi dia masih gemetar. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi ada perasaan yang tak terlukiskan. Yuluo King secara alami merasakan reaksi Kincuan dan mengencangkan lengannya di lehernya. Kincuan, jika ada pria di dunia ini yang bisa kucintai, itu pasti kamu, kata Yuluo King perlahan. Kincuan segera merasa jauh lebih baik. Satu kalimat bisa mengirimmu ke awan, dan kalimat lain bisa mengirimmu ke neraka. Ini adalah kekuatan cinta. Kata-kata cinta nyonya menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya pikir saya mengatakannya dengan sangat baik, tetapi saya menemukan bahwa kata-kata nyonya masih lebih baik. Kincuan tersenyum. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong, kata Yuluo King. Nyonya, Anda berjanji untuk memiliki lebih banyak anak. Bagaimana kalau Anda memberi saya minat sekarang? Kincuan menatapnya dengan penuh semangat. Yuluo King tersipu dan ingin lari, tetapi Kincuan memeluknya, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Yuluo King berbisik, minat apa yang kamu inginkan? Kincuan perlahan bergerak dan dengan lembut menutup mulutnya. Tubuh Yuluo King tegang, dan matanya terpejam. Ciuman Kincuan sangat serius dan lembut. Itu hanya ciuman ringan. Bibir ceri yang seperti kelopak itu lembut dan harum, seperti nektar istana surgawi. Jantung Yuluo King berdetak sangat kencang. Dia tidak bernafas, dan dia tidak bergerak. Tubuhnya tegang. Tangan Kincuan berkeliaran di pinggang dan punggungnya. Kemampuan kuat tangan yin yang membuat tubuh Yuluo King lembut dan tanpa tulang. Wajahnya seperti api, dan dia secara naluriah menanggapi Kincuan. Namun, kekuatan mentalnya yang kuat membuatnya menjauh dari Kincuan. Apakah bunganya cukup? Yuluo King menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. 1659 Lebih banyak lebih baik. Kincuan mengjilat bibirnya dan tersenyum. Wajah Yuluo King masih agak merah, tapi hatinya terkejut. Kali ini, dia tidak menolak sama sekali ketika pria ini menciumnya. Bahkan ada perasaan aneh yang tidak bisa dia gambarkan. Dia tidak membencinya, tapi dia juga tidak menyukainya. Dia hanya panik, sangat panik. Pertama kali karena keadaan pikirannya yang khusus. Saat itu, dia sedang dalam proses tenggelam ke dalam jurang, dan persepsi tubuhnya kurang dari 10%. Stimulasi inilah yang membuatnya secara naluriah menolak dan mendapatkan kembali kesadarannya. Tapi kali ini berbeda. Dia dalam situasi normal, tapi dia benar-benar dimanfaatkan olehnya. Dia bahkan tanpa sadar menciumnya dua kali di tengah. Memikirkannya membuatnya panik. Dia melirik Kincuan, tapi tatapannya kebetulan bertemu dengan tatapan senyum Kincuan. Untuk pertama kalinya, Yuluo Sing mengelak seperti kelinci yang terkejut. Pada saat itu, hati Kincuan akan terbang. Dia terlalu cantik, terlalu manis. Kincuan menggendongnya, dan Yuluo Sing dengan lembut meraih pakaian Kincuan. Untungnya, Kincuan tidak melakukan hal lain. Dia hanya membawanya keluar dari kamar dan berjalan-jalan di halaman. Itu sangat tenang, dan suasananya sangat indah. Apakah kamu tahu tentang pembunuh naga di kota Kekaisaran? Kincuan bertanya. Mengingat perasaan Kincuan, dia pasti tahu. Lagi pula, dia adalah pemimpin sekte di sini, jadi dia pasti tahu tentang ini. Ya, Yuluo Sing menjadi tenang dan diam-diam bersandar di dada Kincuan. Pada saat ini, dia sangat santai. Tiba-tiba, perjalanan ke Immortal Battlefield ini, ditambah dengan kemunculan Kincuan, dan semua hal yang telah terjadi, menyebabkan hidupnya berubah. Jadi, kamu harus tidur denganku malam ini, kata Kincuan lembut. Aku bisa melakukannya sendiri, kata Yuluo Sing. Itu tidak bisa dinegosiasikan, kata Kincuan dengan serius. Yuluo Sing merasa hangat di hatinya. Dia tidak memikirkan bagaimana jadinya jika mereka berdua berada di ruangan yang sama. Kini, keduanya bisa dibilang telah melakukan beberapa terobosan dalam hubungan mereka. Misalnya, ciuman sebelumnya, ciuman pertama terpaksa, tapi bagaimana dengan kali ini? Yuluo Sing sepertinya menyadari masalah ini. Dia tiba-tiba membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Jangan khawatir, selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk menemukanku dan membuka bajuku, aku pasti tidak akan memakanmu. Sekarang kamu bisa tenang. Kincuan melihat bahwa dia tidak berbicara, berpikir bahwa dia mendengar bahwa dia akan berada di ruangan yang sama dengannya. Yuluo Sing tahu bahwa orang ini cemburu. Dia tersenyum dan berkata, kamu marah. Apakah aku serendah itu? Kincuan tersenyum. Baiklah, kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan memaksaku melakukan apapun, kata Yuluo lembut. Malam. Kincuan pergi ke kamar Yuluo Sing untuk pertama kalinya. Kamar kerja. Itu benar-benar dingin dan anggun, sama seperti dia, bahkan tidak ternoda oleh setitik debu pun. Ruangan itu sangat bersih sehingga agak sulit dipercaya. Tempat tidur dan tempat tidur semuanya seputih salju. Itu membuat Kincuan bertanya-tanya apakah dia menderita misofobia. Batu cahaya lembut memancarkan cahaya lembut, menyebabkan ruangan dipenuhi aura yang tak terlukiskan. Itu membuat jantungnya berdebar, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Yuluo Sing juga mendengarnya dan menatap Kincuan dengan kaget. Kamu gugup. Kincuan menatapnya dengan canggung. Yuluo Sing tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka Tuan Mudakin kita akan gugup. Saya akan mandi. Yuluo Sing berkata dan pergi ke kamar mandi. Kincuan melihat sekeliling ruangan. Tidak ada sesuatu yang berharga di sini. Semua seniman bela diri memiliki Sumeru Master Seeds, dan hal-hal yang benar-benar baik akan disimpan di tubuh mereka. Itu tidak lama, tapi juga tidak pendek. Yuluo Sing keluar, mengenakan jubah seputih salju. Itu bukan piyama, tapi sangat tipis dan longgar. Bersama dengan wajahnya yang tiada taraf dan aura dinginnya, dia benar-benar dingin dan mempesona. Dia memiliki daya tarik yang tak terlukiskan, tetapi dia juga mendorong orang sejauh ribuan mil. Saya akan mandi. Kincuan sangat takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yuluo Sing mengangguk. Kincuan mandi cepat. Setelah selesai, dia mengenakan satu jubah, yang bisa dikatakan piyama. Ketika dia keluar, dia melihat Yuluo Sing sudah berbaring di tempat tidur dengan selimut tipis menutupi dirinya. Itu tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Kincuan berbaring di sampingnya, hanya ada satu selimut di sini, jadi keduanya ditutupi selimut yang sama. Aroma samar mengelilingi mereka. Perasaan itu indah tak terlukiskan. Jantungnya berdetak, jantungnya berdetak. Pada saat itu, dia merasa tidak nyata, seolah-olah sedang dalam mimpi. Mata Yuluo Sing tertutup dengan anggun, seolah dia sedang tidur. Tapi Kincuan tahu bahwa dia tidak tidur. Dia berbaring dan menatap langit-langit. Kincuan tenggelam dalam pikirannya, dan tanpa sadar, dia sepertinya lupa bahwa ada seorang wanita cantik di sampingnya. Apa yang Anda pikirkan? Tidak diketahui kapan Yuluo Sing membuka matanya. Kincuan tersenyum. Aku berpikir jika kita memiliki anak di antara kita, itu akan sangat menyenangkan. Yuluo Sing tertegun. Kincuan tersenyum dan berkata, apakah kamu menyukai anak laki-laki nakal atau anak perempuan yang cantik? Yuluo Sing memandang Kincuan. Nak, bagaimana denganmu? Kali ini, giliran Kincuan yang tertegun. Anak perempuan. Kincuan tidak menyangka Yuluo Sing tidak akan menghindari topik kali ini. Sebaliknya, dia ingin mendiskusikannya dengannya. Ini tidak normal. Tiba-tiba, niat membunuh muncul di mata Kincuan. Yuluo Sing ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kincuan memberinya pandangan penuh arti. Yuluo Sing tahu bahwa pembunuh naga telah datang. Kincuan telah memasang perangkat peringatan di gerbang bulu, jadi dia telah merasakan peringatan itu sebelumnya. Mata Dewa Emas telah memungkinkannya untuk dengan mudah menemukan sosok itu. Ini adalah eksistensi dengan sosok humanoid, tapi dia memiliki sepasang sayap di punggungnya. Dia tidak tinggi atau kokoh, tetapi dia terlihat sangat galak. Matanya merah darah, dan di bawah langit malam, dia tampak sangat menakutkan. Sasarannya sangat jelas, Yuluo Sing. Ini adalah seorang ahli. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Kincuan tidak berani lengah. Karena pihak lain berani datang, Kincuan tidak berencana membiarkannya pergi. Yuluo Sing sangat tenang. Karena pihak lain tidak bermain sesuai aturan dan menyergapnya, Kincuan tidak keberatan menyergapnya. Kincuan dan Yuluo Sing berbaring seolah-olah mereka sedang tidur. Pembunuh naga haus darah berhenti di luar sekolah Yuluo Sing. Sepasang mata merah darah mengamati seluruh halaman dan ruangan. Kincuan terkejut. Dia duduk dan berkata, King R., ayo temui pembunuh naga haus darah ini. Yuluo Sing menganggup dan berjalan keluar bersama Kincuan. Di bawah langit malam, pembunuh naga haus darah menatap Yuluo Sing, matanya yang merah darah seperti iblis. Yuluo Sing sangat tenang. Kincuan dengan tenang balas menatapnya. Aku akan memberimu kesempatan. Enyahlah jauh-jauh, atau kamu akan mati di sini hari ini. 1660. Ini adalah pria yang seperti setan. Dia tidak terlihat tua, tetapi Kincuan tahu bahwa dia pasti tidak tua. Dia bahkan lebih tua dari orang-orang tua itu, tapi dia tidak terlihat setengah bayah. Mata Dewa Emas Kincuan terus menatap pria ini. Dia memang memiliki warisan pembunuh naga karena aura kultivasinya menekan energi naga sampai batas tertentu. Tapi itu saja, setidaknya dalam hal aura kultivasi, penindasannya tidak besar. Setidaknya untuk Kincuan, itu sangat kecil, sangat kecil sehingga hampir bisa diabaikan. Mengaum. Raungan naga yang dalam terdengar dari tubuh Kincuan. Ini adalah deru sembilan Dewa Naga. Kemudian, Kincuan menyadari keterkejutannya bahwa dia sama sekali tidak tertekan oleh apa yang disebut aura itu. Tidak ada sama sekali. Jalan Dewa Naga. Ini karena sembilan Dewa Naga dan jalan Dewa Naga. Kincuan memikirkannya dan memanggil bayi naga itu. Eh, bayi naga itu tidak terpengaruh sama sekali. Apakah ini efek dari Jalan Dewa Naga? Atau karena keturunan naga terlalu kuat dan aura pembunuh naga tidak bisa mempengaruhinya sama sekali? Atau mungkin itu semua alasan ini? Tidak peduli apa, ini adalah kabar baik bagi Kincuan. Itu membuatnya merasa yakin bahwa dia bisa membunuh pembunuh naga ini hari ini. Aku berkata bahwa kamu pasti akan mati hari ini, kata Kincuan dengan tenang. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu hari ini dan kemudian menikmatinya. Aku akan memakannya seutuhnya. Pembunuh naga sedikit bersemangat, dan pada saat yang sama, dia bergegas menuju Kincuan. Mengubah batu menjadi emas. Kincuan mengulurkan tangan dan menunjuk dengan jarinya. Sentuhan emas saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini adalah sentuhan emas demigod. Meskipun level sentuhan emas tidak berubah, kehebatannya telah meningkat secara signifikan. Suah. Cahaya keemasan menyapu melewati. Itu terlalu cepat, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Tubuh pembunuh naga menegang, dan auranya meledak. Sesuatu seperti riak berputar di sekelilingnya, dan dia terus bergegas menuju Kincuan. Hem. Ketika sentuhan emas bersentuhan dengan riak air, itu benar-benar mengimbangi dan melarutkan lebih dari setengahnya. Pembunuh naga dapat dianggap telah terkena sentuhan emas Kincuan. Namun, efeknya tidak besar. Belum lagi mengubah pihak lain menjadi emas dan batu, bahkan tidak bisa menyegel pihak lain. Namun, itu masih efektif. Ini mengurangi kecepatan lawan setidaknya 10%. Kekuatan abadi mata ilahi. Kemarahan mata dewa. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Kekuatan pembunuh naga sangat berkurang. Pada saat ini, pembunuh naga juga menyerbu ke depan Kincuan. Namun, situasi ini membuatnya linglung. Pada saat ini, Kincuan menyerang lagi. Pecahan yang terikat es. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menggunakan Icebound Rupture. Pa. Sebongka es mengembun di sekitar pembunuh naga dengan pembunuh naga di tengahnya. Itu mulai membeku. Pada saat ini, bayi naga itu bergegas mendekat. Icebound Rupture secara alami tidak dapat membekukan semuanya. Jika ada perbedaan besar dalam kekuatan, atau jika ada beberapa alasan khusus, itu tidak akan bisa membeku. Karena Icebound Rupture Kincuan tidak cukup tinggi. Namun, fisik Kincuan kuat yang memungkinkan Icebound Rupture level rendah memiliki tingkat kekuatan tertentu. Namun, saat menghadapi keberadaan seperti Dragon Slayer, itu masih belum berhasil dibekukan. Meski tidak berhasil, selama proses ini, dia masih bisa mengurangi kecepatannya. Kekuatan pembunuh naga sangat berkurang, tetapi dibandingkan dengan kekuatannya, pengurangan terbesar adalah kecepatannya. Pada saat ini, pembunuh naga merasa lambat seperti siput. Tiba-tiba, aura berbahaya menyebar dan dia secara naluriah mengulurkan tangan. Tangan penangkap naga. Sebuah tangan dengan garis God Light Gold menyerang. N, ini adalah teknik lain yang membalas naga, menekan serangan energi naga lawan. Serangan ini luar biasa, terutama melawan naga atau eksistensi dengan energi naga. Itu akan menjadi lebih kuat. Tangan penangkap naga itu sendiri cukup kuat dan merupakan salah satu teknik teratas di level ini. Tapi kali ini, itu lambat. Selain itu, bayi naga, yang memiliki dewa naga dao dan tubuh naga ilahi lima elemen, sama sekali tidak takut pada tangan penangkap naganya. Kekuatan bayi naga berada di alam surgawi tahap enam. Meskipun tidak sekuat pembunuh naga, setelah digosok oleh dua belas posisi dewa bunga, pembunuh naga melemah. Tidak hanya kekuatannya berkurang, tetapi yang lebih penting, kecepatan dan kecepatan reaksinya juga berkurang. Ketajaman bayi naga tidak perlu dikatakan. Pembunuh naga bukanlah keberadaan biasa. Melihat bagaimana dia tidak bisa menghindari serangan bayi naga, Kincuan tertegun. Bagaimana dia berani datang ketika dia sangat lemah. Sua. Pada saat ini, sepasang sayap di punggung pembunuh naga terbuka. Dia dengan mudah menghindari serangan bayi naga dan kemudian menatap Kincuan dengan mata merah darahnya. Mata Kincuan berbinar, sangat kuat. Selain itu, tatapannya sepertinya memiliki kemampuan untuk mengunci dirinya. Nak, kamu berhasil membuatku marah. Aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi sepertinya itu tidak perlu. Kincuan memandangi Dragon Slayer yang menyerang dengan jijik. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Kamu berani datang hanya dengan keterampilan ini. Mutiara terlarang. Mata Kincuan menjadi dingin dan dia menyerang Mutiara terlarang. Setelah Mutiara terlarang digunakan, tidak ada jalan keluar. Pembunuh naga juga tertegun. Tindakan Kincuan terlalu tidak terduga. Apa maksudnya? Apakah dia ingin membunuhnya? Meskipun dia tidak percaya dan merasa tindakan Kincuan itu bodoh, dia tetap panik. Lagi pula, tanpa rasa percaya diri, siapa yang berani menggunakan Mutiara terlarang? Dia tidak peduli dengan Kincuan dan Yuluo Xing pada awalnya, tapi sekarang dia harus menilai Kincuan dengan serius. Kincuan mengaktifkan formasi lima elemen Buddha suci, menutupi dirinya dan Yuluo Xing. Tentu saja, ada juga beberapa monster. Yuluo Xing mengeluarkan sitarnya, ada jimat yang diukir oleh Kincuan di atasnya, termasuk jimat dari sebelumnya Naga. Kincuan mengeluarkan palu pedang dewa tempa. Nyonya, bantu saya memegang antrean. Kincuan menyerang ke depan setelah mengatakan itu. Yuluo Xing tersenyum dan mengangguk, mengulurkan tangan untuk memainkan sitar. Dentang. Memakan cakar darah naga. Cakar besar berwarna merah darah terbentang ke arah Kincuan. Lapisan merah darah muncul di sekitar mereka. Cakar berwarna merah darah mengeluarkan pekikan tajam, seolah-olah bisa menembus tubuh seseorang. Cakar naga dewa Fajra. Kincuan juga menyerang. Cakar naga ilahi Fajra yang besar langsung berbenturan dengan cakar darah naga deforing. Boom! Berderak. Suara benturan logam terlalu menakutkan. Cakar naga ilahi Fajra yang tidak bisa dihancurkan tidak bisa menghancurkan cakar darah naga pemakan, tetapi cakar darah naga pemakan juga tidak bisa melarutkan cakar naga ilahi Fajra. Bang! Segel burung vermilion. Pa! Segel burung vermilion meledak dengan mengerikan. Ya, Kincuan terkejut saat mengetahui bahwa pemahaman wanita ini terlalu tinggi. Dia sudah mengintegrasikan Ice Cell Explosion ke dalam vermilion bird cell. Pembunuh naga tertegun. Mengaum. Pembunuh naga mengeluarkan raungan yang mirip dengan monster. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi merah darah, memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Matanya sangat merah sehingga tampak meneteskan darah, bersinar merah. Saat dia membuka mulutnya, sepertinya ada pembuluh darah yang padat. Giginya tampak menjadi tajam dan kuat. Lambat laun, pembunuh naga berubah menjadi monster berwarna merah darah.